Oke, Elsa, silahkan kamu buka di bawah itu share, Elsa, share atau tusan share, kan? Ada. Nah, langsung kamu buka share itu, kamu buka powerpoint-nya. Bisa? Sudah, Pak? Sudah, sudah apa itu? Sudah ada, enggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Selamat datang ke Zoom saya pada Pekuliahan Penyiasa Keset di Sekolah Dasar. Mudah-mudahan kalian berlangkah dengan sehat semua, lancar aktivitas, dan selalu berpikiran positif. Tentunya bahagia selalu, tidak hanya amin, ya rabbal alamin. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14, ya. Nah, ke-13, ya. Ke-13, ya. Mengenai olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi. Olahraga itu adalah olahraga prestasi, adalah olahraga kesehatan, dan olahraga rekreasi. Seperti apa olahraga rekreasi itu akan dibahas oleh kelompok nantinya. Sebelumnya, Bapak akan tanya dulu, coba Hanisa, apa menurut kamu olahraga rekreasi itu seperti apa, Hanisa? Hanisa, apa menurut kamu? Apa, Pak? Olahraga rekreasi itu seperti apa, gitu? Kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Oke. Coba menurut kamu, Sania. Sania, monitor, Sania. Apa menurut nampak kamu olahraga rekreasi seperti apa? Ayo, Pak. Kegiatan rekreasi itu seperti mengisi waktu senggang. Terus. Rizani Putri, coba Rizani Putri. Apa pendapat Rizani Putri mengenai olahraga rekreasi? Olahraga rekreasi itu biasanya yang dilakukan pada saat pergi ke suatu tempat, gitu, Pak. Tempat, tempat rekreasi, gitu ya. Putri, ikut nanti. Iya, Pak. Apa sedikit pengetahuan Putri menurut tentang olahraga rekreasi? Olahraga sambil liburan, Pak. Sambil liburan, ya. Cocoklah buat akhir tahun ini, ya. Pergi ke tempat wisata gitu, Pak. Sambil olahraga. Bisa jalan santai di taman. Berarti cocok pas akhir tahun ini, ya. Cocok banget, Pak. Bagaimana? Kalau kalian yang di pekan baru, kita pergi rekreasi. Mau nggak, kalian? Kemana dulu, Pak? Boleh, Pak. Bagaimana dulu, ya? Ya, palingan olahraganya apa? Ke alam mayang, gitu. Atau kebuminatang, kan, gitu. Oke, Asri Dio Putra. Apa menurut penampuan Asri, olahraga rekreasi, Asri? Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu senggang. Dan memberikan kepuasan atau kesenangan. Terus? Contohnya, bersepeda. Oh, ya. Srinah dan ya. Ini Srinah dan ya yang sering rekreasi, ya, Pak. Lihat, nih. Iya, Pak. Apa olahraga rekreasi itu, Srin? Olahraga rekreasi, olahraga yang dilakukan di luar pelajaran Atau di luar kelas Yang biasa dilakukan di tempat-tempat rekreasi. Iya, Pak. Iya, iya. Dulu kamu waktu SD pernah rekreasi, nggak? Ternah, Pak. Kemana, kemana rekreasinya? Ayo, Gya, Nanda Desya. Kemana rekreasi dulu, Gya? Kamu nggak kelihatan, Gya, lagi jual kopi, Gya? Lagi kerja, Gya? Gya, ini kan yang kerja itu, kan? Iya, ya? Ilham, Pak. Iya, Pak. Oke, langsung saja kepada kelompok. Silakan kelompok memulai Saturan Moderator dan langsung memaparkan powerpoint yang sudah kalian buat. Kepada kelompok sembilan, kita persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak. Elsa, powerpoint-nya tolong kembali di Elsa. Pak, masih ada yang belum bisa masuk, Pak. Elsa, silakan Elsa, perbaiki powerpointnya Elsa. Tutup saja, Elsa. Enggak usah diperbesar. Ya, kayak gitu saja, Elsa. Oke, lanjut kelompok. Yang belum masuk, silakan kamu submitnya, Elsa. Silakan kelompok. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Maulidid. Ya, untuk adanya saya persilahkan. Olahraga Rekreasi. Menurut Kusnadi, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Menurut Hariono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Yang ketiga, menurut Hariono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Olahraga rekreasi sudah merupakan kebutuhan masyarakat di Indonesia dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsipnya, yaitu dilaksanakan secara aktivitas dilakukan pada waktu senggang, mempunyai motivasi dan tujuan. Tujuan sungguh-sungguh dan fleksibel. Dilanjutkan dengan Sela. C. Macam-macam olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi bentuknya bermacam-macam. Di antaranya hiking, jelajah kampung, outbound, camping, little farm, arum jeram, dan banyak lagi yang lainnya. D. Fungsi rekreasi antara lain berkembang inteligensi dan mengenal pribadi, mempertinggi imajinasi, menimbulkan sifat ingin tahu dan jiwa petualang. D. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Menurut Undang-Undang RI No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi adalah, Satu, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memasalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial. Dua, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksudkan di atas dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi seberdaya. Tiga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat. Empat, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, menfaat, dan masal. Lima, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuh kembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dan masyarakat. Serta menyelenggarakan fasilitas olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Alpian. Selanjutnya, peranan olahraga rekreasi kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan. Di antaranya, untuk kesenangan, kepuasan, penyegaran sikap, dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental. Pertama, mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikannya. Kedua, mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakannya secara bijaksana. Tiga, membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek lingkungan yang sehat. Terakhir, sasaran olahraga rekreasi yaitu semua kalangan masyarakat dengan olahraga yang sesuai dengan usianya. Hiking dilakukan oleh anak usia dewasa, bukan dilakukan oleh anak kecil. Dan untuk anak kecil dapat disesuaikan dengan gerakan yang dibutuhkan. Usia anak kecil. Terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, silakan yang mau bertanya. Silakan bertanya. Sebutkan nama dan suaranya. Ijin, Pak. Kita buka tiga pertanyaan saja ya. Ijin, Pak. Mau bertanya, Pak. Abi Revaldi. Silakan, Abi Revaldi. Ya, Pak. Ingin bertanya kepada kelompok sembilan. Olahraga rekreasi yang seperti apa? Yang paling cocok digunakan untuk anak SD. Makasih. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi, Pak Revaldi ya. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Pak. Ijin bertanya, Pak. Bapak tuh? Nila mau nanya, Pak. Nila mau nanya, Pak. Sebutkan fungsi olahraga rekreasi. Ulangi, 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 Dela. Ulangi, Dela. Sebutkan fungsi olahraga rekreasi. Jelaskan fungsi olahraga rekreasi. Oke. Oke, selanjutnya. Silakan bertanya, Pak. Bapak tuh? Kita, Pak. Kita. Apa peran olahraga rekreasi dalam perubadian pada peserta diri? Apa peran olahraga rekreasi dalam keperibadian pada peserta diri? Apa peran olahraga rekreasi pada keperibadian peserta diri? Itu sudah tiga pertanyaan ya. Silakan. Baik, Bapak akan menambahkan dulu ya. Bapak akan menambahkan dulu tentang materi olahraga rekreasi. Olahraga itu ada tiga. Olahraga prestasi, seperti atlet-atlet poli, atlet sepak bola, atlet lapangan, atlet-atlet cabang olahraga. Yang kedua, ada olahraga kesehatan yang kita bahas minggu lalu tentang olahraga kesehatan. Olahraga yang fungsinya adalah untuk memihakkan tubuh kita, menjaga imunitas tubuh kita, dan menjaga diatahan jantung kita, serta mengetahkan tubuh metabolisme kita agar tetap berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian, ada yang ketiga adalah olahraga rekreasi. Ini salah satu tujuh olahraga pada tujuh anak rekreasi. Kita berbicara kepada anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar, banyak olahraga untuk rekreasi. Seperti hiking, tapi tidak terlalu jauh. Kalau kita ada kampung-kampung, ada kebun, seperti kampung bapak, ada kebun teh, itu hacking sekeliling kebun teh. Karena kampung bapak di kebun teh. Misalnya, hacking mengelilingi kampung, mengelilingi sekolah itu. Atau jalan-jalan keliling kampung, keliling komplek, itu salah satu termasuk olahraga rekreasi. Dan ada juga anak SD itu diajak untuk pergi jalan-jalan, sambil menonton pertandingan. Itu termasuk juga olahraga rekreasi. Jadi, fungsinya itu adalah olahraga prestasi, fungsi olahraga itu ada untuk olahraga kesehatan, kemudian ada fungsi untuk olahraga rekreasi. Apalagi pada saat sekarang ini. Saat sekarang ini, sebelum COVID-19 yang tahun 2019 kemarin, 2020, itu lagi marak-maraknya sport turism. Dengan kita berkegiatan olahraga, turis-turis mancanegara dari luar itu datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia. Contohnya dengan mengadakan pertandingan misalnya. Mengadakan pertandingan Dragon Board Internasional di Provinsi Riau. Maka orang-orang luar itu akan pergi ke sini. Dengan adanya pertandingan itu, kemudian orang Riau itu berkumpul, bahkan nasi Indonesia datang ke Riau untuk menyaksikan pertandingan itu. Sehingga dalam artian, orang itu sambil berolahraga, juga sambil berrekreasi. Satu contoh lagi misalnya pertandingan tenis lapangan. Contoh misalnya ada kejualan di Provinsi Riau ini, yang ikut adalah orang Sumbar, orang Aceh, orang Medan, orang Jambi, dan sebagainya. Dan mereka mengikuti olahraga itu, dan sambil berrekreasi, berliburan. Ada aktivitas, kita mengunjungi setempat, ada aktivitas positif yang kita bawa untuk itu. Seperti sesatunya adalah untuk berolahraga. Ada juga pergi ke setempat, contohnya Turdesia. Turdesia itu seperti balap sepeda di Sia. Itu seluruh sepeda di dunia itu datang ke Sia untuk melakukan balap-balap sepeda. Dan itu dilipat oleh media, itu ditonton oleh orang banyak, oleh orang seria, dan sebagainya. Itu juga termasuk olahraga rekreasi. Jadi fungsi olahraga itu ada olahraga prestasi, untuk mencapai prestasi olahraga kesehatan, untuk meningkatkan diatahan tubuh, untuk agar tubuh selalu sehat, dan olahraga prestasi adalah untuk kesenangan, untuk happy, untuk bahagia. Bagaimana kita berolahraga, tapi kita tetap happy dan tetap bahagia. Itu salah satu fungsi olahraga adalah olahraga rekreasi. Untuk anak sekolah dasar, Anda bawa mereka ke sungai, jalan kaki, hiking ke sungai, itu mereka bahagia sekali. Apalagi kalau kita sekolah di kampung-kampung, bisa kita ajak ke kebun sawit pun, mereka kalau itu sudah rekreasi. Supaya apa? Supaya orang itu tidak monoton dalam olahraga. Misalnya Bapak arti tenis ini kan, arti tenis. Tidak mungkin Bapak latihan di Riau terus. Tentu sekali Bapak ikut tanding ke Jakarta, ikut tanding ke Medan, ikut tanding ke Riau, ikut tanding ke Sumar. Apalagi dalam latihan. Di saat kita jenuh latihan olahraga di satu tempat, kita jogging-jogging, kita di trek saja. Setelah sekali kita coba jogging ke bukit. Kita jogging ke gunung. Atau kita pergi naik gunung Marapi, misalnya, atau naik gunung Singgalang. Itu salah satu olahraga menyekatkan lehatan tubuh kita. Dengan jalan kaki, dengan maraton kita ke gunung Marapi, itu termasuk salah satu olahraga. Nah, itu menghilangkan kebosanan kita dari dunia pekerjaan, dunia pendidikan. Nah, itu butuhnya kita adalah berrekreasi. Jangan kita di rumah-rumah saja. Nah, memang COVID-19 ini kita di rumah-rumah saja itu untuk menjaga protokol kesehatan sehingga kita terjauh dari COVID-19. Namun, kita bisa berrekreasi di sekiling rumah kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa jogging di sekiling kampung, kita bisa main sepeda dari sekiling kampung ke tempat-tempat tinggal kita. Dan itu mengembalikan kepresnya otak kita lagi. Untuk kita dengan tugas perkulian, setiap satu minggu itu kita liburan, kita keiling main sepeda, jogging. Misalnya, seperti rinah-nurah tanah ini kan kembang. Jogging, keiling rumahnya. Itu kan menghilangkan stres. Walaupun sebab sampai tiap hari dari dosen, jangan kamu fikirkan itu. Ada waktu liburan kita untuk berrekreasi. Sampai kita tugas, 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 terus tugas, bikin tugas, bikin tugas, bikin tugas, tapi kita lupa untuk merefresh otak lagi kita supaya kita lebih bersemangat lagi di kemudian hari. Caranya bagaimana? Kita berrekreasi, kita berwisata, berwisata sambil berwisata, kemanapun. Yang penting kita happy, kita bahagia, pikiran positif, jauhkan dari hal-hal negatif. Karena satu pikiran kita akan berpengaruh terhadap barang kita. Kalau kita berpengaruh negatif, kita dengki, kita hiri, kita senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, maka itu kita sudah susah itu. Sudah tidak bagus lagi keurangan kita. Jadi bagi kita guru sekolah dasar, kita harus tahu. Ini anak ini bosan dalam belajar. Bosan dalam belajar misalnya. Bagaimana kita bisa belajar mengajar kita di alam. Seperti contoh, nanti Anda belajar tentang tumbuhan. Kita langsung praktekkan di tumbuhan itu. Maka itu akan cepat sekali masuk ke otak mereka. Begitu juga, kalau pandemi ini tidak ada, kita akan kuliah praktek ini. Bahkan kita akan rekreasi. Kita akan contohkan bagaimana kalian mengelola suatu kegiatan rekreasi. bagaimana dari mencatar mobil, bagaimana mengkondisikan siswa, bagaimana mengkondisikan tempat, dan itu dikelola sendiri oleh ketua kelas dan kelas tas Anda. Pandemi ini, inilah masa ribuan kita. Kemarin kami rekreasi ke pulau, ke pulau Mandek kemarin. Dan kami mampir di tempat-tempat wisata yang ada di Padang. Kemudian juga menikmati alam, menelusuri hutan yang ada di pulau itu. Kemudian menikmati laut kemarin. Itu ada manfaatnya bagi mahasiswa. Dikala dia sudah sibuk perkuliahan, setelah itu dia akan refreshing, pergi rekreasi bersama dosen dan teman-temannya. Nah, itulah termasuk olahraga-olahraga rekreasi. Itu sedikit tambahan dari kita, sebentar lagi akan mati, kita akan break lima menit, dan kita tunggu jawaban dari kelompok yang tampil pada hari ini. Kemudian satu lagi, Pak sarankan, ini adalah akhir-akhir pertemuan perkuliahan kita. Akhir-akhir pertemuan kuliah kita. Memang kita belum berlatak muka secara langsung di alam nyata. Kita masih ketemu tetap muka di alam gaib seperti ini. Bapak ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa PGSD 1, entah seperti apa bentuknya nanti setelah 2020 ini, 2021 nanti kita akan ketemu. Ternyata Rina itu seperti ini, Elsa itu seperti ini, Sania itu seperti ini. Nanti kita akan ketemu 2021, kalau pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan 2021 kita akan ketemu lagi. Bapaknya menyarankan kepada kalian semua. Nikmatilah hidup itu seperti air mengalir. Laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Laksanakan perintah Allah. Disiplinkan kalau kalian beragama Islam, solat lima waktu, sali semalam, jangan sampai tinggal. Kemudian kalau sekarang masih di rumah, masih ada orang tuanya, kembalinlah hari ibu. Coba anda sayangi ibu anda itu. Coba bilang, saya sayang sama ibu. Perlu ibu anda itu ya. Nikmatilah kalau masih hidup. Kalau anda meninggal, mari kita doakan beliau. Kenapa demikian? Karena doa anda yang soleh, yang tidak akan putus-putusnya, walaupun untuk kita sudah meninggal. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang positif, dan sudah memberikan kasih sayang sama orang tua kita, dan insya Allah hidup kita akan semakin lama, akan semakin baik. Sekarang pandemi COVID-19. Mungkin ada yang menyadari dosen itu ngasih tugas-ngasih tugas terus. Sebenarnya itu yang bisa dilakukan oleh dosen. Kalau Bapak wajibkan kilang kebukan baru pada hari ini, ada orang tua yang tak mengizinkan. Ada pihak kampus juga tidak mengizinkan terkadang. Bisa saja Bapak kumpulkan kalian. Ayo kita masuk minggu depan ya. Kita ketemu di UWIR. Tentu yang belum kos nomatis, dia akan cari kos dulu kan. Ya nak? Rina sudah punya kos di Bukan Baru? Sudah Pak. Sudah. Semuanya sudah punya kos di Bukan Baru? Sudah punya kos Pak. Bisa saja ada yang belum. Bisa saja cari kos-cari kos lagi kan. Jadi kalau Januari itu bisa orang tak muka, Bapak akan hadirkan kilang kebukan baru semuanya. Kita masuk 15 orang-15 orang saja kan gitu. Kamu setuju semuanya itu? Bagaimana Pak? Ya kalau nanti Januari itu diizinkan kita sudah bisa bertatap muka langsung atau luring, nanti kita akan suatu pertemuan mungkin kita akan mengumpul di Bukan Baru, bulan Januari nanti. Kalau sudah diizinkan untuk bertatap muka pada bulan Januari itu. Insya Allah Pak. Supaya kalian itu tahu, oh ini dia, oh ini yang selama ini kita ketemu di Zoom, nah ini dia, oh ini polis ternyata badannya kurus, kalau di Zoom dia badannya gemuk. Kan beda juga kan itu. Ternyata polis ini begini orangnya. Waktu kita luring, dia diam saja, dia ngobrol terus. Kita menunggu waktu 5 menit lagi, dia akan mati. Sekarang kalian yang tidak bertanya, silakan coba mencari jawaban yang sudah ditanya oleh teman-teman kalian. Misalkan nanti ada tambahan jawaban itu, satu jawaban itu dua orang yang menambahkan. Tentang olahraga rekreasi. Silakan anda di diskusi nanti. Kita nanti akan masuk lagi, 5 menit kita break, silakan minum dulu. Yang mau makan, silakan makan dulu. Yang mau mandi, silakan mandi dulu. 5 menit kita break. Supaya tidak ngantuk. Jadi kita kasih break 5 menit, supaya refresh lagi otak kalian. Kemudian untuk tugas akhir. Untuk tugas akhir dapat sampaikan, kalian itu tidak harus berwisata. Karena bisa mengandalogikan rekreasi itu seperti ini. Bisa saja. Di kampung kalian, oh ini ada ini. Kalau anak SD kita ajak sambil olahraga ke sini, apa manfaatnya? Dan benarannya untuk apa? Itu bisa kalian rasikan dan kalian buat videonya. Sampai jumpa. Terima kasih.